8 Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Pada Kulit Penggunaan bahan-bahan alami dan cara tradisional sederhana memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tercampur bahan kimia. Salah satu kelebihan bahan alami adalah tidak menyebabkan efek samping buruk apabila digunakan dengan benar. Salah satu pemanfaatan bahan-bahan alami yaitu sebagai penghilang bekas luka, baik bekas luka lama ataupun bekas luka yang masih baru. 8 Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Pada Kulit Bekas luka yang ada pada kulit seringkali menjadi salah satu hal yang dianggap mengganggu penampilan, dengan adanya bekas luka, kulit nampak kotor dan seperti kurang bersih, sehingga wajar saja banyak orang yang merasa terganggu dengan adanya bekas luka yang sudah lama dan tak kunjung hilang bahkan menghitam. Apalagi jika bekas luka tersebut nampak terlihat pada bagian kaki belitis, tangan atau bagian wajah. Ada berbagai jenis penyebab bekas luka, diantaranya bekas luka bakar, bekas luka akibat benda tajam, luka akibat benda panas seperti knalpot, bekas luka akbiat gatal, bekas jerawat, bekas cacar, bekas herpes, jahitan, bekas luka hitam dan lain-lain. Cara alami menghilangkan bekas luka herbal dan tradisional Beberapa orang bahkan rela mengeluarkan biaya lebih untuk sekedar menghilangkan bekas luka ini, misalnya saja ada yang membeli produk salep khusus penghilang bekas luka, bahkan ada yang lebih mahal lagi yaitu dengan melakukan operasi plastik maupun laser untuk menghilangkan bekas luka dan menjadikan kulit mulus kembali. Sebelum Anda memutuskan untuk mengeluarkan biaya lebih mahal, lebih baik Anda menyimak beberapa bahan alami dengan cara tradisional dan sederhana seperti yang diuraikan di bawah ini. Barangkali Anda tertarik maka Anda bisa mencobanya, karena bahan alami tentu saja tidak kalah dengan produk penghilang bekas luka yang beredar di pasaran. Di bawah ini 8 cara alami menghilangkan bekas luka yang bisa Anda coba. 1. Madu-madu merupakan salah satu bahan alami yang dipercaya sejak dulu dalam mengobati berbagai penyakit. Baca, manfaat madu. Madu merupakan cairan yang memiliki rasa manis dan memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat madu di antaranya yaitu dapat membantu dalam merangsang generasi sel, mengurangi nyeri, mendinginkan dan juga menghilangkan bekas luka. Untuk mendapatkan manfaat lebih maksimal dari madu, sangat dianjurkan menggunakan madu yang asli dan masih alami. Anda dapat menggunakan madu untuk menghilangkan bekas luka dengan cara mengoleskan madu dengan merata pada luka. Kemudian diamkan selama pukul 20-30 menit. Setelah itu bilas menggunakan air hangat. Lakukan cara ini dengan rutin. 2. Teh hijau. Cara menghilangkan bekas luka secara alami lainnya yaitu dengan menggunakan teh hijau. Teh hijau juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Baca, manfaat teh hijau. Kandungan yang terkenal dari teh hijau adalah antioksidan yang memiliki nama epigalocatecin galate, EGCG. Antioksidan yang ada pada teh hijau ini diketahui mempunyai kebaikan 200 kali lebih jika dibandingkan dengan vitamin E dan memiliki kegunaan untuk mengurangi dari adanya hormon yang dapat menimbulkan jerawat, mengurangi peradangan yang terjadi pada kulit, mengendalikan produksi minyak pada kulit dan juga dapat menghilangkan bekas luka yang muncul akibat adanya jerawat. Teh hijau biasanya digunakan sebagai minuman namun teh hijau juga dapat dibuat sebagai toner dengan cara menggunakan handuk kecil atau kapas yang telah dibasahi teh hijau yang telah diseduh. Kemudian Anda bisa mengusapkan handuk atau kapas tersebut pada kulit yang memiliki luka. Pastikan bagian luka sudah dibersihkan. 3. Lidah buaya Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang terkenal dapat menyuburkan rambut, baca, manfaat lidah buaya. Namun lidah buaya juga sekarang sudah digunakan sebagai bahan alami yang digunakan untuk perawatan kulit. Lidah buaya mengandung lignin dan juga asam amino yang memiliki manfaat untuk melembabkan kulit dan juga bermanfaat dalam regenerasi sel kulit. Tanaman lidah buaya dapat mengurangi dalam menghilangkan bekas luka karena kandungan antiradang yang dimiliki oleh lidah buaya. Caranya dengan memanfaatkan lendir lidah buaya kemudian oleskan pada kulit yang memiliki bekas luka, lakukan cara ini secara rutin. Perhatikan dan hati-hatilah, ketika menggunakan lidah buaya jangan sampai terkena pada bagian getah lidah buaya tersebut karena jika Anda terkena getah lidah buaya akan menimbulkan rasa gatal. 4. Daun mint Daun mint merupakan salah satu tanaman herbal yang biasanya digunakan untuk berbagai produk seperti pasta gigi, obat kumur dan juga minyak angin. Selain memiliki aromaterapi, daun mint juga memiliki khasiat, baca, manfaat daun mint yang bagus untuk kulit. Daun mint bisa dimanfaatkan sebagai penghilang luka bakar, jerawat dan juga untuk menghilangkan bekas luka pada kulit. Caranya, gunakan beberapa lembar daun mint kemudian cuci bersih kemudian Anda haluskan sampai berbentuk skrup. Setelah itu Anda bisa menggunakan skrup ini pada kulit bekas luka kemudian dioleskan. 5. Daun pare Pare merupakan salah satu makanan yang memiliki rasa pahit. Pare juga merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain dimanfaatkan buahnya, daun pare juga bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan kulit yang memiliki bekas luka. Caranya, gunakan beberapa lembar daun pare segar kemudian cuci hingga bersih, kemudian daun pare dihaluskan, tambahkan air hangat secukupnya kemudian diperas. Setelah itu gunakan air hasil perasan daun pare dengan 2 sendok makan tepung beras dan campurkan sampai membentuk seperti lotion. Lalu gunakan pada bekas kulit yang luka, diamkan hingga kering dan terakhir bilas hingga bersih. 6. Mentimun Mentimun merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan potasium dan juga vitamin C yang bermanfaat dalam menangkal dari berbagai radikal bebas. Selain itu mentimun memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan dapat menyegarkan kulit. Mentimun banyak digunakan pada produk perawatan kulit karena dapat mencegah timbulnya keriput. Selain itu masih banyak manfaat mentimun lainnya, diantaranya, melembabkan kulit, mengencangkan kulit, mengatasi jerawat dan juga menghilangkan bekas luka yang ada pada kulit. Untuk menghilangkan bekas luka dengan mentimun Anda bisa menggunakan sebuah mentimun kemudian dicuci bersih, lalu potong mentimun tersebut menjadi bagian berbentuk kecil-kecil kemudian dihaluskan. Bisa menggunakan blender ataupun ditumbuk secara tradisional. Setelah mentimun halus kemudian Anda bisa menggunakan pada bekas luka dan diamkan selama semalam. Anda bisa melakukan cara ini secara rutin agar mendapatkan hasil maksimal. 7. Jus Leviathan Anda bisa menggunakan jus Leviathan sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas luka. Dengan menggunakan cara ini bekas luka dan kulit mati dapat disingkirkan sehingga menghasilkan sel-sel kulit yang baru dan lebih sehat. Caranya, gunakan cotton bud untuk mengoleskannya pada bagian kulit yang memiliki bekas luka. Kemudian diamkan selama 5 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih. Lakukan cara ini setiap hari agar mendapatkan hasil yang maksimal. 8. Minyak biji pangkal bunga mawar Anda bisa menggunakan minyak biji pangkal bunga mawar untuk menghilangkan bekas luka secara alami. Caranya sangat mudah, yaitu dengan melakukan pijatan-pijatan dan menggunakan minyak biji pangkal bunga mawar selama kurang lebih 15 menit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Anda bisa menggunakannya 2 kali dalam sehari dan bisa dilakukan secara rutin. Di atas merupakan 8 cara alami menghilangkan bekas luka, dengan menggunakan bahan herbal alami tentu saja akan lebih aman dan bebas dari efek samping bahan kimia berbahaya. Selain itu bahan alami tersebut dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Atau jika Anda terpaksa membelinya, bahan alami di atas masih sangatlah murah dan mudah dijumpai di pasar tradisional ataupun lingkungan sekitar. 8. Cara menghilangkan bekas luka secara alami Selama masih banyak tanaman herbal alami yang memiliki banyak manfaat, tentu saja lebih baik memanfaatkan bahan-bahan alami dengan cara tradisional jika dibandingkan dengan menggunakan produk yang tidak diketahui jelas komposisinya. Penggunakan produk dengan menggunakan campuran bahan kimia memang tidak berbahaya untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang belum diketahui. Selain menggunakan pengobatan dari luar, Anda juga bisa mengobati dari dalam menggunakan makanan yang masih alami, seperti buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C dan juga sayuran agar regenerasi sel menjadi lebih cepat. Semoga bekas luka Anda dapat dengan cepat tersamarkan. Selamat mencoba! Sekian artikel cara alami menghilangkan bekas luka di atas. Semoga bermanfaat. Salam sehat!